Nabi Ibrahim itu khalilurrahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiyah itu Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut, itu kalau di hikam saya halaman 15 juga Saya masih ingat betul, mungkin kalau Anda beda halaman karena beda citaan Atau nggak punya kitabnya Atau punya tapi nggak bisa baca, jadi berbagai kemungkinan Atau punya nggak bisa baca tapi dianggap jimat Atau juga pencitraan, banyak itu kaji-kaji nggak bisa baca kitab tapi di ruang taunya kitabnya besar-besar Pencitraan itu, tapi ya bagus lah nggak apa-apa untuk siar Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah Ada orang pezina, ada orang syaribul homri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka ada toat sama engkau Sehingga cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin Sampai sekian peristiwa, mungkin tiga atau empat Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya Ini versi kitab khikam, memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu seangkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh Saya tidak mempertimbangkan usul anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Terus, ya karena ini anak saya, ya Allah Terus kata Allah, rumah yang saya mongong, sumpukkan mata ini, gak gawean kau, usul gawe, enak usul mata ini Saya yang bikin, kemudian anda enak aja usul membunuh Semenjak itu Nabi Ibrahim itu, di eranya itu Ashwakudnas, orang paling sayang sama manusia Karena kadang kita keras itu, kebetulan itu tidak anak kita, tidak keluarga kita Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan, terus macak yang macam-macam pakai sepeda montor cowok Terus wah itu luput suwok, semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu Ini kok ponak nih jenengan, semoga-moga selamat Jadi jangan-jangan kemarin, ma'alil ma'asih itu kebetulan itu tidak keluarga kita Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu Jadi orang yang salah, kebetulan itu orang yang menservis kita Atau keluarga kita, atau orang dekat kita Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita Kita semangatnya minta itu kena adab Nah ini yang tidak boleh dalam Islam Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatul lil'alami Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib Ada Habib Ali Al Jufri dari Mesir Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al Musawah Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatul lil'alamin itu Ketika Nabi Adhahu kaumuh disakiti oleh kaumnya Dan itu mereka masih kafir semua Itu mereka dapat doanya Nabi Allah Mahdiqomih fa'indahum layaklamun Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai Tapi Nabi masih berdoa Mahdiqomih fa'indahum layaklamun Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu Ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan Allah ma'isya al-islam bi'umar Itu ketika masih kafir Itu pelajaran bagi kita bahwa Yang sedang tidak cocok pun itu Berdapat doa kita Saya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik Karena agama ini Saya berkali-kali bilang Limangka, Nayar Jawa, Hawal Yomel Akhir Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah SWT Saya cerita mukhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal Di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas Ini berkahnya harapan Mungkin saya kira nakal, mungkin saya kira sholat, mungkin saya kira sholat, mungkin sekarang belum sahok, belum dermawan, suatu saat dermawan Barokannya itu Kefasekan ini dihagap sementara Sedang fasek, sedang tidak benar Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu Mesti bilang semoga khusnul khotimah Nah barokannya doa itu, semoga khusnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial Yang sedang fasek ini masih diharapkan jadi lebih baik Sehingga kita tidak mengambil sikap ekstrim Yang ingin menghabisi atau ingin mengadili Tidak, karena selalu kita punya harapan, punya harapan Dan agama ini limangkah Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu Pasti kamu tidak ingin kan langsung adzab dapat apa Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya Sehingga ketika Rasulullah s.a.w. jalan-jalan kemudian melihat Perempuan sedang menyalakan api Kalau apinya mati, ditiup, anaknya dijauhkan Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi Terus kata Rasulullah, matur ke semua sohabat Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api Terus kata Rasulullah Allahu arhamu min hadih biwala jihah Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya Ini yang harus kita kenalkan terus Kita kampanyekan terus Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik Sehingga dengan demikian selalu ada harapan Bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tukar Kita tidak boleh menghukumi Pasti begini, pasti gini Itu tidak wilayah kita Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW Secara lahir Nabi itu tidak berkenan sama Wahsy Karena Wahsy itu salahnya, salah fatal Karena membunuh Ahabban Nasila Rasulullah Yaitu membunuh Syed Hamzah Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu menerima tobatnya Dan ketika beliau dengan basariahnya Contohannya tidak cocok Bidah kultur, terus bawaannya itu Bisa diilmuhi, jangan ketemu Sudah tidak cocok, ketemu mencari solusi roh rakyat Kau senek itu kan ya repot Ya sudah, kalau tidak mati cocok Jangan sering ketemu Dan itu kita bisa, memanage seperti itu itu bisa Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i Kalau dikasih tahu ya Abba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i Tentangga Anda ini ternyata banyak yang tidak senang Anda Jawabannya beliau senang Ya bagus kalau tidak senang saya, tidak hutang saya Jadi gara-gara sama yang senang aku, mengatur aku ini kan Dan sama yang senang kan ya enak Jadi hidup itu dianggap happy Kalau senang ya teman silatur rohim Kalau tidak senang ya tidak bakal hutang Baru akhirnya senang itu tidak ganggu Jadi dulu itu orang bisa ngelola senang, tidak senang itu bisa Karena ada kearifan Kearifan hubungan dengan Allah SWT Hidupnya selesai karena masyhul bidhikrillah Mereka sibuk dengan Allah Makanya kata ulama-ulama tasawwub Kamu jangan melihat manusia perilakunya Tapi kamu juga harus ingat Yang gerakan semua itu Allah SWT Dengan demikian kita farah, kita senang Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik Kemudian tidak kesampaian yang diinginkan Karena Anas main Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung Nabi, andakan Allah menghendaki Yang saya inginkan kesampaian Pasti itu kesampaian Jadi dianggap kegagalan Anas yang manggil Yang dituju Nabi itu ya keresannya Oh ya enteng saja Si Dina Ali lebih parah lagi yang dialamin Itu dalam-dalam beliau Kalau dipanggil itu tidak cepat-cepat ke sana Ketika ditanya Kenapa kamu tak manggil tidak cepat ke saya Amin untuk aku batak Karena aku tahu ke orang baik Orang baik itu pemaaf Jadi makanya orang-orang sholat dulu itu Bodhan, bodoni itu Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu Mesti bedek orang sholat Karena orang-orang sholat itu Kakean khusnuton Maksudnya sering dibodoni Abdul bin Umar itu masyur itu Kalau ada buddhanya serang sholat Sergap sholat itu dimerdekakan Akhirnya enggak sholat-sholat pun pura-pura Sholat Akhirnya juga dimerdekakan Ketika ditanya Kenapa engkau merdekakan Padahal mereka sholatnya menipu engkau Kata pembisik-pembisik itu Dia nipu atas nama Allah Berarti saat tertipu juga atas nama Allah Enggak masalah dong semuanya Demi Allah s.w.t Jadi ketika kita Men sifati Allah Ta'ala itu Ghofir Allah pemaah Jangan kamu Enggak fair Untuk diri kamu Sifati Allah Ghofir Pada orang lain Allah kamu sifati Jadi Allah kamu atur Kayak MC tadi ngatur saya Jadi Allah Allah itu apa Kalau pada saya Ghofir Kalau pada musuh saya Itu enggak fair Kalau Anda punya harapan kepada Allah Karena Allah Rahman Rahim Allah Ghofir Sebenarnya Allah pada musuh kita Ya bisa saja Allah Ghofir Bisa saja Allah Rahman Sehingga kita melihat orang lain Yang kita enggak cocok itu Ya enteng saja Itu min umati Rasulullah Sing tanah luhu syafa'atuh Tanah luhu sya'atuh rahmati Tanah luhu Fair Jangan dengan kita kayak Mesti dapat rahmat Jangan orang lain kayak Allah pasti sadidul Iqam itu enggak boleh Sehingga ketika ada orang badui Sehingga cerita orang badui ini Kencing di medjid Semua sahabat membentak dia Yang enggak membentak hanya Nabi Do Sangking mangkalnya orang ini Karena semua sahabat membentak Kecuali Nabi Setelah dibenarin Nabi Terus Nabi nyuruh Sobhu'ali Dhanuban minmain Setelah disucikan medjid itu Dia berdoa keras sekali Allahu marhamni wa muhammadan Wa la tarhamma'ana ahaddan Ya Allah yang dapat rahmatmu Hanya saya dan Nabi Muhammad Yang lainnya jangan Karena yang lainnya itu jengkelin Gitu aja saya salah dimarah-marahin Jadi kalau kamu doa terbatas Saya kayak orang bedui ini Kayak orang A'rofi Apa kata Nabi? Lakot tahat cerita wasian Allah yang rahmatnya luas Menjadi kamu sempitkan Karena kamu mau atur Allah hanya rahman Pada Indonesian power Pada NO Pada kita Yang orang lain Enggak perlu dapat Itu kan kasihan Islam Karena Islam terus Enggak dimiliki semua orang Allah enggak dimiliki semua orang Rasulullah enggak dimiliki semua orang Karena di PNO Di Pormas tertentu Enggak boleh seperti itu Enggak boleh takhat cerita wasian Kata Nabi Enggak boleh Mempersempit Rat yang rahmatnya itu luas Ini semoga Etika ini kita pakai di Indonesia Yang sedang fasa Kita harapkan lebih baik Yang sedang Enggak dapat hidayah Kita doakan dapat apa? Hidayah Masyur kan Makanya tadi saya mohon Sama Habib Ali Habib Ahmad Supaya tetap Mahalul Qiyam Tabaruk sama Habib Ali Di antara doa-doa Di simtudurur Masyur itu Jadi harapannya Para orang-orang baik dulu ya Semoga yang dosa itu Dimaafkan Yang sedang salah Dibuka Bikin lebih baik Nabi tugasnya juga gitu Nabi itu tugasnya juga memintakan Ampun yang sedang salah Nah ini cobalah Jadi etika kita Mukhasabah kita Jadi mukhasabah itu Cara berpikir kita set Kita pikir ulang Ternyata semangatnya Seorang Nabi itu Semangatnya itu memintakan Ampun Orang ahli tafsir tahu semua Kalau Nabi itu tidak mungkin dosa Jadi itu khitabunin Nabi Wa'uridabihi umat Itu khitab Nabi Tapi yang dimaksud itu Umatnya Karena Nabi tidak akan Mengalami zambun Tidak akan mengalami dosa Sekarang tidak Kadang-kadang kita ini Kalau orang lain salah itu semangat Kalau di perusahaan ada teman salah Apalagi mirahan salah itu senang Barokannya salah bisa ganti Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu Barokannya ada tokoh salah Kita yang jadi populer sendiri Tidak boleh seperti itu Kita harus salimu sutri Ijami ilmuslimin Jadi ini harus dilatih Saya tadi matur sama Habib Ahmad Latihan kita jadi hidup Nabi itu kalau resep jadi wali itu Kata Nabi gampang Kata Nabi Kalau kamu ingin disenangin Allah Ya sudah Kalau kamu asbahta Amseta gini-gini Perasaan kamu Kata Nabi Jangan punya perasaan khil Sama orang muslimin Itu sudah Makanya Nabi menghentikan Ada yang baca Seseorang jangan melaporkan ke saya Tentang salahnya yang lain Karena saya ingin ketemu Sampaian semua Dalam keadaan salimu sutri Tidak punya perasaan apa-apa Karena kalau nurutin pembisik Nurutin informasi Itu ya repot Karena orang pasti sepihak Ada kiai yang top Datang ke kampung-kampung Ini tisotisot Kata yang seneng itu punya akhlak Wah itu bagus orang besar Datang ke kampung-kampung Kata yang tidak seneng Wah itu jobnya kecil kok diambil Itu kan yang kasihan Itu kan sudut pandang Makanya saya sering bilang Akal kita ini cukup Untuk mentasdik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Meskipun perasaan kita Kadang orang Jawa itu beda Saya berkali-kali bilang Sama peneliti dari Jogja Kenapa sih Gus Paranabi itu kok poligami istrinya banyak Nabi Dawud Katanya itu berapa Nabi Suleman malah jumlahnya agak terbatasin Nabi Muhammad itu paling sedikit Saya tanya gini Perempuan itu orang lemah Jadi kalau nolong orang satu gimana baik Kalau nolong orang dua ya lebih baik Ya sudah kira-kira seperti itu Paling tidak akal kita masih tahu Kalau orang baik Itu kan mesti baik Nolong orang satu baik Nolong orang dua ya lebih baik Nolong orang tiga lebih baik Tapi kalau kamu orang tidak baik Satu saja kamu terlantarin Kamu miskinkan Kamu Ya tinggal diukur kan Kalau orang baik Nambah baik Tapi kalau orang buruk Nambah buruk Nah itu akal Akal kita bisa menganalisis Kenapa sih nikah itu ada yang poligami Ada yang tidak Sudah ukur saja diri kamu Misalnya saya lak keriting Rabi terus Memperbanyak orang yang lak Orang perilaku ini tok rainnya Dari yang laki-laki kabih Tapi kalau aku aku ganteng Alim ganteng Suga Anaknya ganteng-ganteng Berhubung ke Soleh ahli suarga kabih Mertua ya bangga Karena karir kamu meyakinkan Ini mertua kamu saja Gak bangga mau nambah Ipar gak bangga Mertua gak bangga Desa kamu Yang kamu wayai juga gak Beda dengan Nabi Ketika nikah juwairia itu Itu gak ada pernikahan sebarukan Nabi dengan juwairia itu Azharu Rasulillah Disitu habis perang Banyak tawanan Gara-gara jadi besanya Nabi Langsung dibebaskan Semua Karena Azharu Rasulillah Sekarang besanya ganjeng Nabi Dulu Abu Sofyan Memangkalnya Bukan main sama Nabi Gara-gara putrinya di nikah Terus langsung jadi Kalau kamu kan gak Nekah satu Nekah lagi Satu kampung musuhnya Karena Istri pertama yang cemburu Yang kedua gak bangga Wah itu selesai itu Dunia wal akhirat Maksud saya Nganalisis Islam itu harus pakai akal Dan akal yang dipakai Ini saya bawa ke kitab isya Adalah Pikiran-pikiran para ulama Makanya ketika Imam Buzali ketika ditanya Fakai fabi muslimin fasikin Asawwaha fi jami'i amrih Kalau ketemu orang fasik Orang Islam Tapi fasik Perlakunya gak ada yang benar Kata Imam Buzali Jawabannya lucu A ne Mamin muslimin Illa wa islamuhu to'ah Gak ada orang Islam Kecuali dia mau Islam Membenarkan Allah dan Rasul Itu sudah to'atnya dia Kok kamu gak bisa Melihat to'atnya dia Dia pikirannya Kan ini pemabuk Ini tukang Tapi kata Imam Buzali Sebenarnya kamu masih bisa Berpikir positif Mamin muslimin Illa wa islamuhu to'ah Tidak ada seseorang Islam Ketika dia milih Islam Itu pasti ada to'atnya Yaitu tasdik Pada Allah dan tasdik Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi dengan pola seperti itu Maka Di antara guru-guru kita Yang modern Ya di era Mbah Maimun Di sini ada Habib Ahmad Habib Salim Usair yang sering dibaca beliau adalah Ada orang munajat sama Allah Ini cerita munajat Itu orang itu menghentikan gini Ana musnibun Ana mukhtiun Ana asih Hua rahimun Hua ghofirun Hua afi Ya Allah Saya mukhti Saya orang yang salah Ana musnib Saya orang yang dosa Ana asin Saya sering maksiat Tapi engkau Ya Allah Engkau ghofir Pemaaf Engkau rahim Maha pengasih Engkau afin Yang mudah memaafkan Kata orang ini Ya agak kurang ajar Tapi sangking senangnya sama Allah Qobaltuhunna salasatan bisalasati Ya gini saja Ya Allah Sifat engkau diadu dengan sifat saya Engkau Tuhan Engkau tidak boleh kalah Dan engkau pasti pemenangnya Jadi ada orang rayu Allah Dengan cara seperti itu Saya ini manusia Salah saya banyak Engkau ampunannya banyak Engkau Tuhan Engkau tidak boleh Ampunan Anda Ampunan engkau Kalah dengan salah Saya Engkau tidak boleh Tuhan kok Kalah Jadi untuk supaya orang punya harapan Banyak juga wali-wali yang jatap Ketika datang ke makam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu kalau dungu Agak kacau Sebetulnya Cara syariat agak kacau Ya Allah Engkau punya dua pilihan Jika engkau menjadikan saya soleh Surah Habibu Yang senang kekasihmu Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tapi jika engkau menjadikan saya Fasek Surah Adiwuk Yang senang itu setan Monggol jenengkan Mau menyenangkan kekasih jenengkan Mau menyenangkan musuh jenengkan Monggol Jenengkan bebas kok memilih Mesti ini Allah ya Senang menyenangkan Kekasihnya Jadi ya Intinya Allah dipaksa Untuk menjadikan dia orang soleh Jadi kayak kemarin itu Pak Siapa Yang kesini itu Yang sama jeneng Kuliah kesini itu Sama Habibu Ahmad Saya pertama gak mau Lama-lama Habibu Ahmad Ini gimana Orang taunya saya dekat jenengkan Kalau gak kasih Ini kayak duanya wali yang tadi Gak punya pilihan Gak ada pilihan Jadi saya mohon Mohasabah itu dimulai cara berpikir Makanya disini sebetulnya Tek ini supaya dapat Barokahnya Ikhya Ini kitab yang disenangi Para Habibu Para ulama Sebetulnya Tek di Mohasabah itu Redaksinya gini Yang lengkap Jadi ada kata Jadi ukur Perilaku Anda ini diukur Ditakar Misalnya kita sebagai suami Kan ya punya hal-hal yang kita Tidak ideal Corong jowos mesti pesek Corong rezeki ya sepas-pasan Dan kita juga kalau Makanya gak boleh tanya Istri begini Apasal cinta pertama Anda Pasti Anda kecewa Orang jadi istri Banyak korban terakhir Sudah Karena orang kalau ngelamar Kemana-mana gak jadi Yang jadi istri itu pasti Korban Terakhir Jarang istri pilihan pertama Jarang Ayo semua yang nikah Rata-rata itu pilihan Anda Pertama Pak Dari sekian ditolak Dimana-mana terus Ya permohon terakhir Kamu juga korban terakhir Itu wali-wali dulu Kalau ngandani kita itu Sederhana Ini masyur diceritakan Habib Zain bin Semid Dalam kitab Alman Hajus Sawi Antalam tajid min nafsikakul lama turid Fakai faturi du min ghairi kakul lama turid Kamu yang ingin ideal saja Kamu gak menemukan pada diri kamu Untuk menjadi ideal Kamu kan ingin ganteng Ingin punya uang banyak Ingin berlaku Anda sempurna Anda saja Yang punya keinginan Gak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri Fakai faturi du min ghairi kamaturid Jadi antalam tajid min nafsikakul lama turid Fakai faturi du min ghairi kakul lama turid Kamu yang punya keinginan saja Misalnya saya ingin punya uang banyak Berlaku saya selalu benar Gak pernah salah Saya yang ingin saja Dengan diri saya Gak bisa untuk benar terus Kok kamu berharap orang lain selalu benar Jadi antalam tajid ya sama Kalau kamu menuntut istri kamu itu Ramah, neriman Apa kamu neriman Sama wajah istri Anda Gitu Engkoyopo lah Neng dinti jajaki sana Jajaki Sini kamu sendiri Gak tahu Jadi itu nasihat yang luar biasa Antalam tajid min nafsikakul lama turid Fakai faturi du min ghairi kakul lama turid Kamu mau menghormati semua orang Gak mau kan Kemudian Anda berharap Semua orang menghormati Kamu Kamu gak inginkan orang lain Semua menghujat kamu Sementara kamu enak saja Menghujat orang lain Makanya Rasulullah SAW ini luar biasa Ketika bikin kaedah sosial Jadi ukuran iman itu sederhana Kalau sesuatu itu baik Nyaman bagi Anda Bayangkan itu pada teman Anda Misalnya Anda bangun tidur Bangun tidur Sudah aca-acaan Gak punya uang Utang jatuh tempoh Kan gak ingin ketemu orang Ya kamu jangan bertemu ke jenis ini Karena keadaan kamu yang ngalami Juga gak siap ketemu orang Makanya ada Habib Alim itu Dilapuri sama seseorang Beb dulu teman saya itu Ketika saya kaya itu sering main ke saya Setelah saya miskin Mereka dodak main ke saya Kata Habib itu Bagus itu bagus Sunaul begitu itu bagus Coba kalau kamu dulu kaya Teman kamu main kan kamu gaya Di rumah ada makanan Bisa hormat kamu Setelah kamu miskin Jadi buruh manol di pasar Atau buruh bikin botol Teman kamu datang malu gak Mendingan gak datang Akhirnya baru Alhamdulillah Dulu teman kita datang Kita ada alpat Setelah kita miskin Buruhnya orang Pas dibentak-bentak Teman kamu udah datang Milih datang kamu enggak Kalau setelah kamu jatuh Enggak kan Jadi baru kaya ilmu itu terus Tapi kadang-kadang orang Wah setelah saya miskin Teman-teman gak kaya saya kesini Ya kalau kamu Sudah jatuh Teman-teman kamu disitu Jadi tontonan Ya mulai sekarang Cara berpikir itu dirubah Dulu yang namanya kaya itu Kalau diundang orang itu Ya agak-agak senang Semenjak saya itu agak rubah Ngundang kaya ingatur kaya itu Tak haram-haramkan Ya ada Lumayan lah sekarang itu Sudah mulai agak beretika Dulu itu ngundang Tanggalnya ditentukan Jamnya ditentukan Enggak mikir apa kaya saat itu Nganggur enggak Punya wadifah Enggak Dia milih tanggal Yang dia nganggur Enggak mikir pasal itu kaya-nya Nganggur enggak Enggak Dari Bir Ali misalnya Jadi kalau anda orang kawasan Tanim Mau Umrah Ya dari Tanim Misalnya kawasan Jirona Ya dari Jirona Artinya apa Kamu ngambil mikot Karena nabi mikot Misalnya dari Bir Ali Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali Kamu orang Megah Misalnya kamu orang Tanim Ya harus dari mikot itu apa Baladih Sama Makanya di feke-feke itu Kalau tahnik anak Nabi orang Arab Halawiatnya kurma Ya kurma Kalau orang Jawa Sedekan Semua bodoh-bodoh Ya bodoh-bodoh manis Jadi ini Tabaruk sama Sayyid Muhammad Ini ada murid beliau Habib Ahmad Sahabat Jaya Supaya orang itu Merasa ikut nabi itu Gampang sekali Ini sahabat Jaya Di halaman Tadi Disaksikan Habib Ahmad 433 Di kitab Apa Manhajus Salaf Itu kata Sayyid Muhammad Jadi intinya Misalnya Nabi dulu itu Ngasih sodakah Kepada fakir miskin Yang pakai dinar Ya kalau orang misalnya Sodakah pakai rupiah Ya sudah ikut sunnah nabi Jangan Nabi pakai dinar Kamu kok pakai rupiah Dulu dinarnya nabi Ada tulisannya bang Indonesia Kamu kok ada tulisannya bang Ya tidak ada Seperti itu Misalnya nabi sodakah pakai Tamer Atau pakai al-akit Ya kita pakai beras Pakai apa Supaya orang itu Bahwa Rasulullah itu Milik kafat al-lindas Milik semuanya Sehingga merasa ikut sunnah nabi itu Ya semuanya Makanya dulu Bahamun kalau Motivasi saya Supaya bombong Kalau orang Jawa bilang bombong Uang Jawa itu Mesti orang-orang alim Beliau menyentuhkan Mas itu Mbak Fadol Senori Mbak Ehsan Jambes Itu bisa ngarang-ngarang Kitab luar biasa Padahal beliau bukan orang Arab Imam Sibawa itu Orang Persia Imam Buzali Orang Tuz itu Juga ikut Persia Kata Bahamun Uang yang orang Arab Mesti untuk jatah alim Kata beliau Karena nabi itu Diutus ke Fatal Linas Nah ini kalau orang yang Alim itu Arab Berarti Tidak ada perwakilan Dari Afrika Dari Asia Tenggara Dari mana-mana Makanya Karena nabi Statusnya itu Kak Fatal Linas Jadi kita harus Bangga Sebagai muslim Sebagai orang Indonesia Karena Misalnya wali kutub Dulu terkenalnya Hanya ada di Yaman Di mana Ternyata pernah ada juga Di Indonesia Dan Seperti Habib Abu Bakar Sikaf Jadi ya Kiharnya kan tetap orang Indonesia Meskipun beliau Zurya Rasul Kan ya sudah orang apa Orang Indonesia Zuryanya Habib Ali Sintudurur Sekarang di Solo Jadi Jadi Indonesia juga Dapat Alawin banyak Dari Sada Tinal Alawin Juga kan Jadi saya mohon Barokanya ngaji seperti ini Melihat orang lain itu Gampang Bayangkan itu kalau anak kamu Makanya nabi Nanti kalau gak percaya Lihat di Hikam Nomor 15 di kitab saya Disitu dijelaskan oleh Hikam Jangan-jangan Semangat Anda Pada orang yang maksiat Pada orang yang keliru Supaya dihukum Itu karena kebetulan Itu gak anak Anda Itu gak keluarga Anda Coba kalau itu keluarga Makanya kalau saya Guyonan di Jogja itu Ada pembantu Mecahkan piring Terus dimari majikannya Saya mesti guyon gitu Pasti itu bantunya Gak cantik Kok bisa guys Andakan cantik Dan kamu seneng Mecah piring satu Piring sewe Resok ngamuk Ternyata Ngamuknya itu Karena mecahkan piring Apa karena plus Gak cantik Coba aja Paralel lagi Kamu marah Sama orang maksiat Karena maksiat Karena plus Itu gak anak Anda Bayangkan Kalau itu anak Anda Itu hebatnya Rasulullah S.A.W. Karena kita Yang salah pun Kadung umatnya Nabi tetap Nabi tetap Nasi fasilitas Shafa'ati li ahlil kabair Min umati Kayak apa Baiknya Nabi Nggak ikut maksiat Tapi ikut maksiat Kita sih ngasih Shafa'at Loh kalau li ahlil ibadah Kan wajar Nabi ketika ini Shafa'ati li ahlil kabair Ya karena tadi Logika yang dibangun Rasulullah itu Logika yang luar Kita semangat Orang lain Kena hukuman Itu karena kita Nggak punya rohbah Nggak punya rohbah Coba kalau Rasulullah yang Bilmu'minina Ra'ufur Semangatnya itu Mendoakan Supaya tobat Mendoakan diampuni Dan itu juga Yang diperintahkan Allah SWT Ya semoga Barokahnya ngaji ini Barokahnya Habib Ahmad Barokahnya Maulid Simtudurur Barokahnya semua Kita madai Dibak berjanji semuanya Barokahnya Ikhya Barokahnya Syed Muhammad Barokahnya guru Kita semua Mbah Maimun Bapak saya Kita ini ngikuti Manhaj Ya ngikuti apa Mana Saya sering didawi Bahamun Kenapa Ihdinas syiratul mustaqim Bukan syiratoka Bukan jalan engkau Ya Allah Karena Allah itu Nggak bisa kamu tiru Allah itu tidak tidur Tidak makan Tidak kesel Tidak capek Yang bisa ditiru itu Syiratul ladhinah An'am ta'alayhim Yang bisa ditiru manusia Ya niru Manusia Karena Allah itu Nggak bisa ditiru Makanya Ihdinas syiratul mustaqim Syiratul ladhinah Yang niru siapa Niru guru-guru kita Termasuk niru cara pandang Jadi misalnya ada orang awam Di rumah itu hanya Delok reng Delok tikus liwa Itu kan kayak nganggur Kok rata hajud Malamin delok reng Lihatnya jangan gitu Huwa tarokal ma'asiyah Dia di rumah Dia di rumah Nggak dugem Nggak kemana-mana Dia berarti malam itu Tarkul ma'asiyah Tidak nyopet Tidak garong Tidak ke tempat ma'asiyah Susahnya apa sih Husnuddan Jadi jangan lihat Huwa tarokat tahajud Huwa tarokat tahajud Huwa tarokat kiamal lel Oke ya Namanya orang begitu ya Tidak tahajud Tidak kiamal lel Tapi susahnya apa sih Kamu bilang Huwa tarokal ma'asiyah Dia juga meninggalkan ma'asiyah Dan tarkul ma'asiyah Itu ibadah Supaya orang itu Gampang lah Husnuddan sama orang muslim Ini orang mu'min Orang yang luar biasa Di mata Allah itu Orang yang luar biasa Kayak tadi Imam Muzali Kalau saya ketemu orang muslim Kemudian dia Tidak pernah baik Gimana Kata Imam Muzali Ma'amin muslimin Illa wa islamuhu Tau'at Tidak ada orang islam Ketika dia mentasdekan Allah dan Rasulullah Berarti dia juga punya Tau'at Ini latihan saja Ini seorang lakon Habib Ahmad Yang tidak mau cerita Kalau cerita secara akademik Saya punya kitab Saya baca Dan Alhamdulillah kita paham Barokannya para guru Dan supaya terbiasalah Sebaik-baiknya ibadah Husnuddanibillah Wah husnuddanibilmu Soal tidak cocok Jadi ilmu ini tadi Namanya tidak cocok Jangan sering ketemu Seperti Rasulullah S.A.W Beliau karena Sangat mencintai Syed Khamsah Ketemu orang yang pernah Begitu sama Syed Khamsah Ya beliau secara Bahsyariah Tidak sih Tapi beliau secara Corobasa sekarang Secara profesional Kalau beliau seorang Nabi Dan harus menerima Tau'atnya Siapapun Ya diterima Saya meskipun dengan Abe Tidak cocok Karena dia begini-begini Sama saya Tapi saya ingat Dia sholah Dia baca sholawat Dia mencintai Rasulullah Ya kita hormat Ya soal tidak cocok Ya dimanage tadi Ya Ziruhiban Tasdudhubban Kalau tidak pati cocok Jangan sering Ketemu Bawaannya Nek Nanti Ya semuanya itu Diilmohan Makanya Ngintikannya Ma'ruf Al-Qurhi Ada yang baca Karena semangat Mencintai Siapapun Satu hari Sering baca Umar Hamad 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 Itu mesti Kutiba Umar Hamad Dia pasti Termasuk Wali Abdal Maksudnya Semangat Mencintai Ya dilatih Misalnya Indonesia Power Atau PLN Andikan Tidak ada PLN Itu kayak apa Orang tidak bisa Ngaji Tidak bisa Aktifitas Ya baru Barakahnya ada PLN Barakahnya Jasanya Kita sadar Tidak semua kebaikan kita ini Memenuhi keinginan orang banyak Orang banyak ingin listrik Ingin saluran apa Dan itu kadang yang mewujudkan Orang lain Untuk kelompok lain Ya karena itu manfaat ke orang lain Ya kita doakan Karena Sehingga kita terbiasalah Ngakui orang Ngakui orang lain Seperti semangatnya Rasulullah S.A.W Semuanya itu didoakan Semuanya diinginkan Kebaikannya Bahkan Nabi Tidak putus asa Sampai di akhirat Ketika Nabi lain Sudah putus asa Karena sudah akhirat Sampai dimintai syafaat Semuanya bilang Nafsi-nafsi Karena merasa Semuanya Enggak menyanyali Di depan Allah Karena ini sudah akhirat Sudah finish Tapi apa Rasulullah Analah Ya sudah Saya sanggup Menyafati kalian Terus kata Nabi Saya mendatangi Saya mendatangi Kemudian Saya tetap Muji Allah Dengan pujian yang Terus menerus Padahal Sudah di akhirat Sudah finish Nabi dimintai syafaat Masih sanggup Karena Nabi tahu Akhirat tidak bisa Mendikti Allah Tidak bisa Allah terus bilang Ya Allah ini akhirat Engkau sudah tidak boleh Men syafaat Tidak bisa Allah tidak bisa Diganggu akhirat Allah tidak boleh Dibatalkan Rahmannya oleh akhirat Allah tetap Rahman rohim Abad dan abad Dan Nabi tahu itu Makanya kata para ulama Fa Muhammadun Ahmadu minu gherihi Jadi Nabi Muhammad Namanya dua Yang terkenal Sebetulnya banyak Yang terkenal dua Muhammad sama Ahmad Ketika Nabi punya Nyali memuji Allah Di akhir Akhirat Atau sudah di akhirat Itu Fa Muhammadun Ahmadu minu gherihi Ketika Nabi lain Sudah punya nyali Muji Allah Karena sudah di akhirat Nabi Muhammad Tetap berani Muji Allah Di saat seperti itu Makanya Ahmadu disitu Kata ulama itu Af'al tafdil Fa Muhammadun Ahmadu minu gherihi Ketika Nabi Lebih memuji Allah Di saat yang Nabi lain Sudah tidak punya Nyali untuk Muji Allah Di saat itu Makanya kata Nabi Fa akhirulahu sajidan Wa ahmadhu Bimahami Da'ala maniha Rabbi Akhirnya setelah lama Gitu terus Allah menghentikan Ya Muhammad Irfa'a rohsak Wasal tu'tah Wasfa' Tushaffa' Sudah Muhammad Angkat kepala kamu Kamu minta apa Satu rutin Dan kalau kamu ingin Menshafati umatmu Sabri haknawab Syafa' Semoga semangat itu juga Menjadikan kita Munajat Bahwa rahmat Allah Tidak terbatas Harapan juga Tidak terbatas Mungkin yang sedang nakal Kita katakan sedang Jangan terus kamu Pastikan Wah ini mesti Su'ul khotim Mesti tidak orang baik Tidak agama ini Limangka Nayar juwa Wal yomal Akhir selalu bagi Yang punya harapan Ya mungkin-mungkin Dapat barokah semua Matul dengan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam konteks Indonesia Mohasabah itu Sudah jadi perilaku ya Karena Dulu Orang tua saya Guru-guru saya Kalau ngandani itu Bayangkan kalau kamu jadi dia Jadi misalnya kita Mentang-mentang atasan Otoriter sama Bawahan Bayangkan kalau kamu jadi Yang bawahan itu Kayak apa Lau kunta makanah Kalau orang Arab bilang Bayangkan kalau kamu Di posisi dia Makanya Guyonannya orang-orang Indonesia Itu kan Orang ngaramkan Judi gitu Baru yang dikasih tahu Tapi yang menang Anak jenengan Alhamdulillah Ternyata ngaramkan itu Karena ada anaknya Kalau anaknya yang menang Ya seneng Meskipun itu Guyonan Tapi saya punya Padanan itu Dalam kitab hikam Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman Tentu bencinya Minta ampun Sama yang namanya Maksiyah itu Suatu saat Beliau diterbangkan Di alam malakut Itu kalau di Hikam saya Halaman 15 Saya masih ingat betul Mungkin kalau Anda Beda halaman Karena beda citaan Atau enggak punya kitabnya Atau punya Tapi enggak bisa baca Nah itu Jadi berbagai kemungkinan Atau punya Enggak bisa baca Tapi dianggap jimat Atau juga pencitraan Banyak itu Kaji-kaji enggak bisa baca kitab Tapi di ruang taunya Kitabnya besar-besar Pencitraan itu Tapi ya bagus lah Enggak apa-apa untuk siar Setelah diterbangkan Di alam malakut Diperlihatkan Sama Allah Ada orang Pezina Ada orang Syaribul Khomri Ada orang Mabuk Ada orang macam-macam Allah tanya Sama Nabi Ibrahim Bagaimana pendapat Kamu Ibrahim Tentang mereka Yang maksiat Kata Nabi Ibrahim Ya Allah Habisi saja mereka Mereka hidup di bumi Engkau Makan rezeki Engkau Kemudian mereka Dato'at sama Engkau Singkat cerita Di fase itu Saya ulang lagi Di fase itu Allah nurutin Sampai sekian peristiwa Mungkin tiga atau empat Sudah Setelah sekian tahun Nabi Ibrahim Lupa peristiwa itu Kemudian Beliau diminta Menyembelih anaknya Ini versi kitab Memang versinya banyak Tentang kenapa Nabi Ibrahim Disuruh menyembelih anaknya Ketika mau Menyembelih anaknya Nabi Ibrahim Ragu Anak saya ini Buah hati saya Kenapa engkau Suruh menyembelih Terus kata Allah Apa kamu tidak ingat Ketika Kamu seangkat Di alam malakut Kemudian kamu Usul bunuh-bunuh Saya tidak Mempertimbangkan Usul anda Tapi kenapa Sekarang saya merintahkan Kamu mikir Ya karena ini Anak saya Ya Allah Terus kata Allah Rumah yang saya Ngomong Sumpukan mata ini Gak gawean Kau sing gawe Kau enak Usul mata ini Saya yang bikin Kemudian anda Enak aja Usul membunuh Semenjak itu Nabi Ibrahim itu Di eranya itu Ashwaqunas Orang paling sayang Sama manusia Karena kadang kita Keras itu Kebetulan itu Tidak anak kita Tidak keluarga kita Cora orang Jawa Itu kan gitu ya Kalau ada Perempuan Terus macak Yang macam-macam Pake Sebeda montor cowok Terus wah itu luput suok Semoga-moga gini Tapi setelah dikasih tahu Ini kok ponak nih jenengan Semoga-moga selamat Jadi jangan-jangan kemarin Mahalil maasih itu Kebetulan itu Tidak keluarga kita Kalau keluarga kita Yang pernah salah Pada kita Semangat kita Semangat kita Mintakan maaf Jangan-jangan kita Didikte hukum sosial Jadi orang yang salah Kebetulan itu orang yang Menservis kita Atau keluarga kita Atau orang dekat kita Jangan-jangan semangat kita Mintakan ampun Jadi kalau sama orang lain Kebetulan musuh kita Kita semangatnya Minta itu Kena adab Nah ini yang Tidak boleh dalam Islam Islam mengajarkan Meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi itu Rahmatal Lil'alami Bahkan kemarin Saya ngaji virtual Sama beberapa habaib Ada Habib Ali Al-Jufri Dari Mesir Ada Habib Alwi dari Kuitang Ada Habib Nabil Al-Musawa Dari sekian habaib itu Saya masih ingat Di antaranya yang didawuhkan Rahmatal Lil'alami itu Ketika Nabi Adhahu kaumuh Disakiti oleh kaumnya Dan itu mereka masih kafir semua Itu mereka Dapat doanya Nabi Allah Mahdiqomih Fa'indahum layaklamun Kayak apa baiknya Nabi Orang yang menyakiti Yang melukai Tapi Nabi masih berdoa Mahdiqomih Fa'indahum layaklamun Sayyidina Umar Dapat doanya Nabi Itu yakhinakana kafiran Ketika masih kafir Didoakan Allah ma'isya'l islam bi'umar Itu ketika masih kafir Itu pelajaran bagi kita Bahwa Yang sedang tidak cocok pun Itu Dapat doa kita Ya ya doa Supaya kondisi kita Baik Hari tambah baik Karena agama ini Saya berkali-kali bilang Limangka Nayarjuwa Hawal yomel akhir Agama ini diperuntukkan Bagi yang selalu punya harapan Pada Allah SWT Saya cerita Mukhasabah ini Tentang Hubungan kita Dengan Allah Di Indonesia itu Banyak orang fasek Banyak orang nakal Ya dimana-mana Orang nakal itu Ya mayoritas Aksaruhum fasikun Ini berkahnya harapan Mungkin saya kira Nakal Mungkin saya kira Sholat Mungkin sekarang Belum Dermawan Suatu saat Dermawan Barokanya itu Kefasek Ini dianggap sementara Sedang fasek Sedang tidak benar Karena Kiyai-kiyai kita Para guru-guru kita Para khabae Utamanya itu Mesti bilang Semoga Khusnul Khotimah Nah barokanya Doa itu Semoga Khusnul Khotimah Itu menjadikan Satu pola sosial Yang sedang fasek Ini masih diharapkan Jadi lebih baik Jadi lebih Sehingga kita Tidak ngambil Sikap ekstrim Yang ingin menghabisi Atau ingin mengadili Tidak Karena selalu kita Punya harapan Punya harapan Dan agama ini Limangka Nair Jowoh Awal Yob Bayangkan itu Kalau yang nakal Itu anak kamu Pasti kamu Tidak inginkan Langsung Adhab dapat apa Padahal kita semua Jadi tokoh ini Abul kulli Bapak dari semuanya Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jalan-jalan Kemudian melihat Perempuan sedang Apa Menyalakan api Kalau apinya mati Ditiup Anaknya dijauhkan Nanti kalau Sudah jauh dari api Anaknya digendong lagi Terus kata Rasulullah Matur ke semua sohabat Aro'aitum annaha Tihtari khatan Waladaha alannar Apa kamu berpendapat Bahwa perempuan ini Akan melemparkan Anaknya ke neraka Tidak Tidak ya Rasulullah Tidak akan Seorang ibu Melemparkan anaknya Ke api Terus kata Rasulullah Allahu arhamu min hadih biwala jihah Allah lebih rahman Lebih rahim Dibanding orang tua ini Kepada anaknya Ini yang harus kita Kenalkan terus Kita Kampanyakan terus Supaya orang hubungannya Dengan Allah itu nyaman Asik Sehingga dengan demikian Selalu ada harapan Bahwa yang sedang nakal ini Suatu saat Kita tidak boleh Menghukumi Pasti begini Pasti gini Itu tidak wilayah kita Itu juga yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Secara lahir Nabi itu Tidak berkenan Sama Wahsy Karena Wahsy itu Salahnya Salah fatal Karena membunuh Ahabban nasi Rasulullah Yaitu membunuh Sayyid Hamzah Ketika Wahsy tobat Nabi itu nerima tobatnya Dan ketika Beliau dengan Bahsyariahnya Tidak siap ketemu Wahsy Karena harus ingat Sayyid Hamzah Bahsyaranya itu rutin Oke kamu iman Saya turutin Tapi jangan sering ketemu saya Karena kalau ketemu kamu Saya masih ingat Sama paman saya Sayyid Hamzah Kita bisa Melola seperti itu Kita tidak cocok Sama orang Bagaimanapun mereka Umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita tetap mencintai mereka Misalnya Kalau beda agama Mereka sama-sama Orang Indonesia Kita mencintai mereka Atas nama warga Indonesia Tapi kalau misalnya Potongannya Udah cocok Bidakultur Bawaannya itu Mangkel nocor Jawa Ya bisa diilmuh Jangan ketemu Sudah tidak cocok Ketemu Nyari solusi Raya ini Senek Itu kan Ya repot Ya sudah Kalau tidak pati cocok Jangan sering Ketemu Dan itu kita bisa Memanage seperti itu Itu bisa Saya berkali-kali Cerita tentang Imam Syafi Kalau dikasih tahu Ya Abba Abdillah Panggilannya Imam Syafi Tentangga Anda ini Ternyata banyak yang Tidak senang Anda Jawabannya beliau senang Ya bagus Kalau tidak senang saya Tidak utang saya Jadi gara-gara Saman senang aku Ngatur aku Ini kan Jadi hidup itu dianggap Kalau senang Ya teman silaturahim Kalau tidak senang Ya tidak bakal utang Baru kairah senang Itu tidak ganggu Jadi dulu itu Orang bisa Melola Senang tidak senang Itu bisa Karena ada Kearifan Kearifan Hubungan dengan Allah SWT Hidupnya selesai Karena Meshul Bidzikrillah Mereka sibuk dengan Allah Makanya kata Ulama-ulama Tasawwub Kamu jangan melihat Manusia perilakunya Tapi kamu juga harus ingat Yang gerakan semua itu Allah SWT Dengan demikian Kita farah Kita senang Makanya Nabi Kalau ngutus Anas bin Malik Kemudian Kesampean yang diinginkan Karena Anas main Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung Nabi Andakan Allah menghendaki Yang saya inginkan Kesampean Pasti itu kesampean Jadi dianggap Kegagalan Anas Yang dituju Nabi Itu ya keresan Allah ya enteng saja Si Dina Ali Lebih parah lagi Yang dialamin Itu dalam-dalam Beliau Kalau dipanggil Itu gak cepat-cepat Kesana Ketika ditanya Kenapa kamu Tak panggil Cepat ke saya Amin Karena aku tahu Kau orang baik Orang baik itu Pemaaf Jadi makanya Orang-orang soleh dulu Itu bodohan Bodohan itu Makanya Sekarang Kalau ada orang bodohan itu Mesti dibedih orang soleh Karena orang-orang soleh itu Kakean Husnuton Sering dibodohan Abdur bin Umar Itu masyur Kalau ada buddhanya Serang sholat Sergap sholat Itu dimerdekakan Akhirnya gak sholat-sholat pun Pura-pura Sholat Akhirnya juga dimerdekakan Ketika ditanya Kenapa engkau merdekakan Padahal mereka Sholatnya menipu engkau Kata Kata pembisik-pembisik Man khuda'ana lillah In khuda'nalah Dia nipu Atas nama Allah Berarti saat tertipu Juga atas nama Allah Gak masalah dong Semuanya demi Allah Jadi ketika kita Men sifati Allah Itu Ghofir Allah pemaaf Jangan kamu Gak fair Untuk diri kamu Sifati Allah Ghofir Itu gak fair Kalau anda punya harapan Kepada Allah Karena Allah Rahman Rahim Allah Ghofir Sebenarnya Allah Pada musuh kita Ya bisa saja Allah Ghofir Bisa saja Allah Rahman Rahim Sehingga kita Melihat orang lain Yang kita gak cocok Itu ya enteng saja Itu min umati Rasulillah Sing tanah luhu Syafa'atuh Tanah luhu Sa'atuh Rahmati Tanah luhu Fair Jangan dengan kita Kayak Mesti dapat rahmat Jangan orang lain Kayak Allah Pasti Jadidul Iqam Itu gak boleh Sehingga ketika Ada orang badui Sehingga cerita Orang badui ini Kencing di medjid Semua sahabat Membentak dia Yang gak bentak Hanya Nabi Sangking manggalnya Orang ini Karena semua sahabat Bentak Kecuali Nabi Setelah Dibenarin Nabi Terus Nabi Nyuruh Sobu'ali Zanuban Minmain Setelah disucikan Medjid itu Dia berdoa Keras sekali Allahumarhamni Wa muhammadan Walatarhamma'ana ahaddan Ya Allah Yang berhak dapat Rahmanmu Hanya saya Dan Nabi Muhammad Yang lainnya Jangan Karena yang lainnya Itu jengkelin Gitu aja Saya salah dimarah-marahin Jadi kalau kamu Doa terbatas Ya kayak orang beduh ini Kayak orang A'rofi Apa kata Nabi Lakot tahat cerita Wasian Allah yang rohmannya Luas Menjadi kamu sempitkan Karena kamu mau atur Allahnya rohman Pada Indonesian power Pada NO Pada kita Yang orang lain Gak perlu dapat Itu kan Kasian Islam Karena Islam terus Gak dimiliki Semua orang Allah gak dimiliki Semua orang Rasulullah gak dimiliki Semua orang Karena di PNU Di PNU Di PNU Enggak boleh Seperti itu Enggak boleh Takas cerita wasian Kata Nabi Enggak boleh Mempersempit Rat yang rahmatnya Luas Ini semoga Etika ini Kita pakai Di Indonesia Yang sedang fasek Kita harapkan Lebih baik Yang sedang Enggak dapat Hidayah Kita doakan Dapat apa Hidayah Masyur kan Makanya tadi Saya mohon Sama Habib Ali Habib Ahmad Supaya tetap Mahalul Qiyam Tabaruk sama Habib Ali Di antara Doa-doa Di simtudurur Masyur itu Antukabilal Muzliba Minnah Bilhufron Walmusi'ah Bilhsan Jadi harapannya Para orang-orang baik Dulu ya Semoga yang dosa itu Dimaafkan Yang sedang salah Dibuka Bikin lebih baik Nabi itu Tugasnya juga gitu Nabi itu tugasnya juga Memintakan ampun Yang sedang salah Nah ini cobalah Jadi etika kita Mukhasabah kita Jadi Mukhasabah itu Cara berpikir kita Set Kita pikir ulang Ternyata semangatnya Seorang Nabi itu Semangatnya itu Memintakan Ampun Orang ahli tafsir Tahu semua Kalau Nabi itu Tidak mungkin dosa Jadi itu Khitabunin Nabi Wa'uridabihi umat itu Khitab Nabi Tapi yang dimaksud itu Umatnya Karena Nabi Tidak akan mengalami Zambun Tidak akan mengalami Dosa Sekarang enggak Kadang-kadang kita ini Kalau orang lain salah itu semangat Kalau di perusahaan Ada teman salah Apalagi mirahan salah itu seneng Barokannya salah bisa ganti Kan gitu Perasaan kamu Kata Nabi Jangan punya perasaan Khil sama orang muslimin Itu sudah Makanya Nabi Ngertikan Ada yang baca Seseorang jangan melaporkan ke saya Tentang salahnya yang lain Karena saya ingin ketemu Sampaian semua Dalam keadaan salimus Sudri Tidak punya perasaan Karena kalau nurutin Pembisik Nurutin informasi Itu ya repot Karena orang pasti sepihak Ada kiai yang top Datang ke kampung-kampung Kata yang seneng itu Punya akhlak Wah itu bagus Orang besar datang ke kampung-kampung Kata yang enggak seneng Wah itu jobnya kayak kecil Kok diambil Itu kan yang kasihan Itu kan sudut pandang Makanya saya sering bilang Akal kita ini cukup Untuk mentasdik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Meskipun perasaan kita Kadang orang Jawa itu beda Saya berkali-kali bilang Sama peneliti dari Jogja Kenapa sih Para Nabi itu Kok poligam istrinya banyak Nabi Dawud Katanya itu berapa Nabi Suleyman malah jumlahnya Agak terbatas Nabi Muhammad itu paling sedikit Saya tanya gini Perempuan itu orang lemah Jadi kalau nolong orang satu Gimana baik Kalau nolong orang dua Ya lebih baik Ya sudah kira-kira seperti itu Paling tidak akal kita Masih tahu Kalau orang baik Itu kan mesti baik Nolong orang satu baik Nolong orang dua Ya lebih baik Nolong orang tiga Lebih baik Tapi kalau kamu orang enggak baik Satu saja kamu terlantarin Kamu miskinkan Ya tinggal diukur kan Kalau orang baik Nambah baik Tapi kalau orang buruk Nambah buruk Nah itu akal Akal kita bisa menganalisis Kenapa sih Nekah itu ada yang poligami Ada yang enggak Sudah ukur saja Diri kamu Misalnya Saya lak keriting Rabi terus Memperbanyak orang yang lak Orang perilaku Ini tok rainnya Dari yang lakab Tapi kalau aku Aku wanteng Alim Aku wanteng Suga Anaknya wanteng Berhubung Ke soleh ahli suarga Kabe Mertua Mertua bangga Karena karir kamu Meyakinkan Ini mertua kamu Tidak bangga Mau nambah Ipar tidak bangga Mertua tidak bangga Desa kamu Yang kamu Wayai juga Beda dengan Nabi Ketika neka juwairia itu Itu tidak ada Pernikahan sebarukan Nabi dengan juwairia itu Azharu Rasulillah Disitu Habis perang Banyak tawanan Gara-gara jadi Besanya Nabi Langsung dibebaskan Semua Karena Azharu Rasulillah Sekarang biasanya Ganjeng Nabi Dulu Abu Sofyan Memangkelnya Bukan main sama Nabi Gara-gara putrinya Dinekah Terus langsung Kalau kampung-kampung Kan enggak Nekah satu Nekah lagi Satu kampung musuhnya Karena Istri pertama Cemburu Yang kedua Agak bangga Wah itu Selesai itu Dunia wal-akhir Maksud saya Nganalisis Islam Itu harus pakai akal Dan akal yang dipakai Ini saya bawa ke kitab isya Adalah Pikiran-pikiran Para ulama Makanya Ngetikan Imam Buzali Ketika ditanya Kalau ketemu orang Fasek Orang Islam Perlakunya Enggak ada yang benar Kata Imam Buzali Jawabannya lucu A Nekah Mamin muslimen Illa wa islamuhu to'ah Enggak ada orang Islam Kecuali dia mau Islam Membenarkan Allah Dan Rasul Itu sudah to'atnya dia Kok kamu Enggak bisa melihat To'atnya dia Dia pikirannya Kan ini pemabok Ini tukang Apa Tapi kata Imam Buzali Sebenarnya kamu masih bisa Berpikir positif Mamin muslimen Illa wa islamuhu to'ah Tidak ada seseorang Islam Ketika dia milih Islam Itu pasti ada to'atnya Yaitu tasdik Pada Allah Dan tasdik kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi dengan pola seperti itu Maka Di antara guru-guru kita Yang modern Ya di era Mbah Meemun Di sini ada Habib Ahmad Habib Salim Usair yang sering dibaca beliau adalah Ada orang munajat sama Allah Ini cerita munajat Itu orang itu Ngetikan gini Ya Allah Saya muktik Saya orang yang salah Ana mudnib Saya orang yang dosa Ana asin Saya sering maksiat Tapi engkau Ya Allah Engkau khofir Pemaaf Engkau rahim Maha pengasih Engkau afin Yang mudah memaafkan Kata orang ini Ya agak kurang ajar Tapi sangking senengnya Sama Allah Ya gini saja Ya Allah Sifat engkau Diadu dengan sifat saya Engkau Tuhan Engkau boleh kalah Dan engkau pasti pemenangnya Jadi ada orang rayu Dengan cara seperti itu Saya ini manusia Salah saya banyak Engkau ampunannya banyak Engkau Tuhan Engkau Tuhan Engkau boleh ampunan Anda Ampunan engkau Kalah dengan salah Saya Engkau boleh Tuhan Engkau kalah Jadi untuk Supaya orang punya harapan Banyak juga Wali-wali yang jadab Ketika datang ke Makam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu kalau Dungu ya agak Agak kacau Sebetulnya Cara syariat agak kacau Ya Allah Engkau punya dua pilihan Jika engkau Menjadikan saya Soleh Surah Habibu Yang seneng kekasihmu Yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi jika engkau Menjadikan saya Fasek Surah Adiwuk Yang seneng itu Setan Mau engkau jenengkan Mau nyenengkan kekasih jenengkan Mau nyenengkan musuh jenengkan Monggol Jenengkan bebas Kok memilih Mesti ini Allah Ya seneng menyenangkan Kekasihnya Jadi ya Intinya Allah dipaksa Untuk menjadikan dia Orang sholah Jadi kayak kemarin itu Pak Yang kesini itu Yang sama jeneng Guliah Guliah kesini itu Sama Habibu Ahmad Saya pertama gak mau Lama-lama Habibu Ahmad Ini gimana Orang taunya Saya dekat jenengkan Kalau gak kacau Saya Ini kayak duanya Wali yang tadi Gak punya pilihan Gak ada pilihan Jadi saya mohon Mohasabah itu Dimulai cara berpikir Makanya disini Sebetulnya Tek Ini supaya dapat Barukahnya Ikhya Ini kitab yang Disenangi para Habae Para ulama Sebetulnya Tek di Mohasabah itu Redaksinya gini Yang ngengkap Hasibu Anfusakum Qobla'antu Hasabu Wazinu Hakobla'antu Zanu Watahaya'ulil Artil Akbar Jadi Ada kata Wazinu Jadi ukur Perilaku anda ini Diukur Ditakar Misalnya kita Sebagai suami Kan Ya punya Hal-hal Yang kita Tidak ideal Corong jowos Mesti pesek Corong rizki Pas-pasan Dan kita juga Kalau Makanya gak boleh Tanya Istri begini Apasal cinta pertama anda Pasti anda kecewa Orang jadi istri Hanya korban terakhir Sudah Karena orang Kalau ngelamar kemana-mana Gak jadi Yang jadi istri Itu pasti Korban Terakhir Jarang Istri pilihan pertama Jarang Ayo semua yang nikah Rata-rata itu Pilihan anda pertama Dari sekian Ditolak Dimana-mana Terus Ya permohon terakhir Kamu juga Korban terakhir Itu wali-wali dulu Kalau ngandani kita Itu Sederhana Anta Ini masyur Diceritakan Habib Zain bin Semit Dalam Kitab Almanajus Sawi Anta Lamtajit Minnafsika Kulama Turit Fakai Faturi Dumin Ghiri Kulama Turit Kamu yang ingin Ideal saja Kamu gak menemukan Pada diri kamu Untuk menjadi Ideal Kamu kan ingin ganteng Ingin punya uang Banyak Ingin berlaku anda Sempurna Anda saja Yang punya Keinginan Benar Jadi Anta Lamtajit Ya sama Kalau kamu menuntut Istri kamu itu Ramah Neriman Apa kamu neriman Sama wajah istri anda Gitu Ngkoyopola Neng dinti Jajaki Sana Jajaki Sini Kamu sendiri Gak Tona Jadi itu Nasihat yang Luar biasa Anta Lamtajit Minnafsika Kulama Turit Fakai Faturi Tumin Khairi Kulama Turit Kamu mau Menghormati Semua orang Enggak mau Kemudian Anda berharap Semua orang Menghormati Kamu Engginkan Orang lain Semua Menghujat Kamu Sementara Kamu Enak Menghujat Orang Makanya Rasulullah Sallallahu Sallam Luar biasa Ketika Bikin Kaedah Sosial Jadi Ukuran Iman Sederhana Kalau Sesuatu Baik Nyaman Bagi Anda Bayangkan Itu Pada Teman Anda Misalnya Anda Bangun Tidur Bangun Tidur Sudah Aca-acaan Enggak punya Uang Utang Jatuh Tempo Kan Enggak Ingin Ketemu Orang Ya Kamu Jangan Pertamu Kejenis Ini Karena Keadaikan Kamu Yang Alami Juga Enggak Siap Ketemu Orang Makanya Ada Habib Alim Itu Dilapuri Sama Seseorang Beb Dulu Teman Saya Ketika Saya Kaya Sering Main Saya Setelah Saya Miskin Mereka Dodak Kata Habib Bagus Itu Bagus Coba Kalau Kamu Dulu Kaya Teman Kamu Main Kamu Gaya Di rumah Ada Makanan Bisa Hormat Kamu Setelah Kamu Miskin Jadi Buruh Manol Di Pasar Atau Buruh Bikin Botol Teman Kamu Datang Malu Enggak Mendingan Gak Datang Akhirnya Baru Alhamdulillah Dulu Teman Kita Datang Kita Ada Alfat Setri Cantik Rumah Bagus Setelah Kita Miskin Buruh Orang Pas Dibentak Teman Kamu Datang Milih Datang Kamu Enggak Kalau Setelah Kamu Jatuh Enggak Kan Jadi Baru Kanya Ilmu Itu Terus Tapi Kadang Kadang Orang Wah Setelah Miskin Teman Tidak Kasah Kesini Ya Kalau Kamu Sejak Jatuh Teman Teman Kamu Jadi Tontonan Ya Mulai Sekarang Cara Berpikir Itu Dirubah Dulu Kiai Ngatur Kiai Itu Haram Haram Kan Lumayan Sekarang Sudah Mulai Agak Beretika Dulu Ngundang Tanggalnya Ditentukan Jamnya Ditentukan Enggak Mikir Apa Kiai Saat Itu Nganggur Enggak Punya Wadifah Enggak Dia Milih Tanggal Yang Dia Nganggur Enggak Mikir Pas Itu Kiainya Nganggur Apa Enggak Ya Saya Hanya Cerita Aja Kamu Tersinggung Yang Monggo Saya Juga Matur Ke Habib Ahmad Jadi Untuk Orang Merasa Ikut Sunnah Rasul Itu Gampang Sekali Kata Sayyid Muhammad Dulu Nabi Berpakaian Ala Daerahnya Kalau Mikot Ya Pakai Mikot Ubaladih Karena Nabi Orang Medina Dan Beliau Berdomisili Di Medina Misalnya Mikot Dari Bir Ali Kalau Anda Orang Kawasan Tan Em Mau Umrah Dari Tan Misalnya Kawasan Cirona Artinya Apa Kamu Ngambil Mikot Karena Nabi Mikot Misalnya Dari Bir Ali Bukan Berarti Kamu Seperti Nabi Di Bir Ali Kamu Orang Mekah Kamu Orang Tan Em Orang Ya Harus Dari Mikot Baladih Sama Makanya Di Fekih Fekih Itu Kalau Tahnik Anak Nabi Orang Arab Halawiyat Kurma Ya Kurma Kalau Orang Jawa Sedekan Semua Podoh Podoh Ya Podoh Podoh Manis Jadi Ini Tabaruk Sama Sayyid Muhammad Ini Ada Murid Beliau Habib Ahmad Sahabat Jaya Supaya Orang Itu Merasa Ikut Nabi Itu Gampang Sekali Ini Sahabat Jaya Di Halaman Tadi Disaksikan Habib Ahmad 433 Di Kitab Man Hajus Salaf Fifah Min Nusus Itu Kata Sayyid Muhammad Jadi Intinya Misalnya Nabi Dulu Itu Ngasih Sodakoh Kepada Fakir Miskin Ya Pakai Dinar Dirham Ya Kalau Orang Misalnya Sodakoh Pakai Rupiah Ya Sudah Ikut Sunnah Nabi Jangan Nabi Pakai Dinar Kamu Pakai Rupiah Dulu Dinarnya Nabi Ada tulisannya Bank Indonesia Kamu Ada tulisannya Bank Ya Ada Seperti Itu Misalnya Nabi Sodakoh Pakai Tamer Atau Pakai Al-Aqid Ya Kita Pakai Beras Pakai Apa Supaya Orang Itu Bahwa Rasulullah Milik Khafatal Lindas Milik Semuanya Sehingga Merasa Ikut Sunnah Nabi Itu Ya Semuanya Makanya Dulu Bahamun Kalau Motivasi Saya Supaya Bombong Kalau orang Jawa Bilang Bombong Uang Jawa Mesti Orang Alim Beliau Menyontohkan Mas itu Mbak Fadol Senori Mbak Ehsan Jampes Itu Bisa Ngarang Kitab Luar Biasa Wadah Beliau Bukan Orang Arab Imam Sibawa Itu Orang Persia Imam Buzali Orang Tuz Itu Juga Ikut Persia Kata Imam Weng Orang Arab Mesti Untuk Jatah Alim Karena Nabi Itu Diutus Kha'vatal Linnas Nah Ini Kalau Orang Yang Alim Untuk Arab Berarti Tidak Ada Perwakilan Dari Afrika Dari Asia Tenggara Dari Mana Mana Makanya Karena Nabi Statusnya Kha'vatal Linnas Jadi Kita Harus Bangga Sebagai Muslim Sebagai Orang Indonesia Karena Misalnya Wali Kutub Dulu Terkenalnya Hanya Ada Di Yaman Dimana Ternyata Pernah Ada Juga Di Indonesia Dan Seperti Habib Abu Bakar Sekarang Krisyik Jadi Ya Kiharnya Kan Tetap Orang Indonesia Meskipun Beliau Zurya Rasul Kan Sudah Orang Orang Indonesia Zuryanya Habib Ali Sekarang Di Solo Jadi Indonesia Juga Dapat Alawin Banyak Dari Jadi Saya Mohon Barokanya Ngaji Seperti Ini Melihat Orang Lain Itu Gampang Bayangkan Kalau Disitu Dijelaskan Oleh Hikam Jangan Jangan Semangat Anda Pada Orang Yang Maksiat Pada Orang Yang Keliru Supaya Dihukum Karena Kebetulan Itu Anak Anda Itu Tidak Keluarga Anda Coba Kalau Itu Keluarga Makanya Kalau Saya Guyonan Di Jogja Itu Ada Pembantu Mecahkan Piring Terus Dimari Majikannya Saya Mesti Guyon Pasti Itu Bantunya Cantik Kok Bisa Andakan Mecahkan Piring Karena Plus Tidak Cantik Coba Jawab Paralel Lagi Kamu Marah Sama Orang Maksiat Karena Maksiat Karena Plus Tidak Anak Anda Bayangkan Kalau Itu Anak Anda Itu Hebat Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Karena Kita Yang Salah Pun Kadung Umat Nabi Tetap Ngasih Fasilitas Shafa'ati Li Ahlil Kabair Min Umati Kayak Apa Baiknya Nabi Nggak Ikut Hasilitasi Nggak Safa'at Kalau Li Ahlil Ibadah Kan Wajar Nabi Nanti Shafa'ati Li Ahlil Kabair Ya Karena Tadi Logika Yang Dibangun Rasulullah Itu Logika Yang Luar Kita Semangat Orang Lain Kena Hukuman Itu Karena Kita Tidak Punya Rahmah Coba Kalau Rasulullah Yang Bil Mu'minin Ra'ufur Rahim Semangat Itu Mendoakan Supaya Toba Mendoakan Diampuni Dan Itu Juga Yang Diperintahkan Allah S.W.T Ya Semoga Barokahnya Ngaji Ini Barokahnya Habib Ahmad Barokahnya Maulid Simtudurur Barokahnya Semua Kita Mada'eh Dibak Berjanji Semuanya Barokahnya Ikhya Barokahnya Sayyid Muhammad Barokahnya Guru Kita Semua Mbah Maimun Bapak Saya Kita Ini Ngikuti Manhaj Ya Ngikuti Apa Manhaj Saya sering Didawi Bahmun Kenapa Karena Allah Itu Tidak Bisa Kamu Tiru Allah Itu Tidak Tidur Tidak Makan Tidak Kesel Tidak Capek Yang Bisa Ditiru Itu Sirot Al-Ladhinah An'am Ta'alayhim Yang Bisa Ditiru Manusia Ya Niru Manusia Karena Allah Itu Tidak Bisa Ditiru Makanya Ihdhinah Sirot Al-Mustaqim Sirot Al-Ladhinah Yang Niru Siapa Niru Guru Guru Kita Termasuk Lihatnya Jangan Gitu Dia Di rumah Tidak Dugem Tidak Kemana Dia Berarti Malam Itu Tarkul Ma'asy Tidak Nyopet Tidak Garong Tidak Ketempat Maksiyah Susah Susah Apa Huznudhan Jadi Jangan Lihat Huznudhan 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 Namanya Orang Begitu Tidak 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 Kiam Lel Tapi Susah Apa Kamu Bilang Huznudhan Dia Juga Meninggalkan Maksiyah Dan Tarkul Maksiyah Itu Ibadah Supaya Orang Gampang Huznudhan Sama Orang Muslim Orang Mu'min Orang Yang Luar Biasa Di Mata Allah Orang Yang Luar Biasa Tidak Tidak Muzali Mami Muslimin Illa Islam Tidak Ada Orang Islam Ketika Dia Mentasdekan Allah Dan Rasul Allah Berarti Dia Juga Punya To Ini Latihan Saja Habib Ahmad Kulah Cerita secara Akademik Saya punya Kitab Saya Baca Dan Alhamdulillah Kita Faham Barokannya Para Guru Dan Supaya Terbiasa Sebaik Baiknya Ibadah Huznudhan Nibillah Huznudhan Nibilmu Soal Tidak Cocok Jadi Ilmu Tadi Namanya Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Seperti Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Karena Sangat Mencintai Syed Hamzah Ketemu Orang Yang Pernah Begitu Sama Sallam Beliau Secara Bahas Saryah Tidak Beliau Secara Corbahasa Sekarang Secara Profesional Kalau Beliau Seorang Nabi Dan Menerima Tobatnya Siapapun Diterima Saya Meskipun Dengan Abe Tidak Cocok Karena Dia Begini Sama Saya Tapi Saya Ingat Dia Baca Sholawah Dia Mencintai Rasulullah Ya Kita Hurma Soal Tidak Ya semuanya Itu Diilmohanilah Makanya Ngertikannya Ma'ruf Al-Qurhi Ada yang Baca Al-Kharqi Mangkau Al-Filyo Misala Samarrat Umar Hamad Muhammad Kutiba Minal Abdal Karena Semangat Mencintai Siapapun Satu hari Sering Baca Umar Hamad Muhammad 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 Itu Mesti Kutiba Minal Abdal Dia Pasti Termasuk Wali Abdal Maksudnya Semangat Mencintai Ya Dilatih Misalnya Indonesia Power Atau PLN Andikan Tidak 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 Aktivitas Baru Hanya Ada PLN Baru Hanya Jasanya Kita Tidak 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 Semua Kebaikan Kita Memenuhi Keinginan Orang Banyak Orang Banyak Ingin Restrik Ingin Saluran Apa Dan Itu Kadang Yang Mewujudkan Orang Semuanya Itu Didoakan Semuanya Diinginkan Kebaikannya Bahkan Nabi Tidak Putus Asa Sampai Di Akhirat Ketika Nabi Lain Sudah Putus Asa Karena Sudah Akhirat Sampai Dimintai Safa'at Semuanya Bilang Nafsi Nafsi Karena Merasa Semuanya Tidak Menyanyali Di Depan Allah Karena Ini Sudah Akhirat Sudah Finis Tapi Apa Rasulullah Analah Ya Sudah Saya Sanggup Kemudian Saya Tetap Muji Allah Dengan Pujian Yang Terus Menerus Padahal Sudah Akhirat Sudah Finis Nabi Dimintai Safa'at Masih Sanggup Karena Nabi Tahu Akhirat Tidak Bisa Mendikti Allah Tidak Bisa Allah Terus Bila Ya Allah Ini Akhirat Engkau Sudah Tidak Boleh Men Safa'at Tidak Bisa Allah Tidak Bisa Diganggu Akhirat Allah Tidak Boleh Jadi Nabi Muhammad Namanya Dua Yang Terkenal Sebetulnya Banyak Yang Terkenal Dua Muhammad Sama Ahmad Ketika Nabi Punya Nyali Memuji Allah Di Akhirat Atau Sudah Akhirat Itu Ketika Nabi Lain Sudah Punya Nyali Muji Allah Karena Sudah Akhirat Nabi Muhammad Tetap Berani Muji Allah Di Saat Seperti Makanya Ahmad Di Situ Kata Ulama Itu Afal Tafdil Kajing Nabi Lebih Memuji Allah Di Saat Yang Nabi Lain Sudah Tidak Punya Nyali Untuk Muji Allah Di Saat Makanya Kata Nabi Akhir Lahu Sajidan Akhirnya Setelah Lama Terus Allah Nabi Sudah Muhammad Angkat Kepala Kamu Kamu Minta Apa Satu Rutin Dan Kalau Kamu Ingin Menyafati Umat Mu Sabri Shafa Semoga Semangat Itu Juga Menjadikan Kita Munajat Tidak Terbatas Harapan Juga Tidak Terbatas Mungkin Yang Sedang Nakal Kita Katakan Sedang Jangan Terus Kamu Pastikan Wah Ini Mesti Seul Khotim Mesti Tidak Orang Baik Tidak Agama Ini Limangka Nah Jawa Akhir Selalu Bagi Yang Punya Harapan Ya Mungkin Dapat Barokah Semua Mantul Dengan Kata Wassalamualaikum Warahmat Barokatuh Indonesia Itu kan Orang Ngaramkan Judi Barang Dikasih Tahu Tapi Yang Menang Anak Jenengan Alhamdulillah Ternyata Ngaramkan Itu Karena Ada Anaknya Kalau Anaknya Yang Menang Ya Seneng Meskipun Itu Guyonan Tapi Saya Punya Padanan Itu Dalam Kitab Hikam Nabi Ibrahim Itu Halilur Rahman Tentu Bencinya Minta Ambul Sama Yang Namanya Maksiyah Suatu Saat Beliau Diterbangkan Di Alam Malakut Itu Kalau Di Hikam Saya Halaman 15 Saya Masih Ingat Betul Mungkin Kalau Anda Beda Halaman Karena Beda Citaan Atau Enggak Punya Kitab Atau Punya Tidak Bisa Baca Itu Berbagai Kemungkinan Atau Punya Tidak Demikian Telah Kita Ikuti Bersama Pengajian Di Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Yang Mengikuti Pengajian Ini Secara Langsung Baik Melalui Channel Pondok Ngaji Ini Semoga Mendapatkan Berkah Barukah Dari Gusti Allah Amin Amin Terima Kasih Sampai Jumpa Di Pengajian Gusbah Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh